Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa petugas Beacukai Bandung beserta Satuan Narkoba Polres Tabes Bandung berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis syabu seberat 850 gram yang disembunyikan perempuan berwarga negara Vietnam di dalam pembalut. Penggagalan penyelundupan syabu senilai 1,7 miliar tersebut menyelamatkan 6.000 jiwa dari jeratan bahaya narkotika. Seperti inilah detik-detik saat petugas gabungan dari Beacukai dan Satuan Narkoba Polres Tabes Bandung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis syabu seberat 850 gram di Bandara Husein, Sastra Negara Bandung. Untuk mengelabui petugas, pelaku berjenis kelamin perempuan berwarga negara Vietnam menyembunyikan barang haram tersebut di dalam pembalut yang dipakainya. Terbongkarnya penyelundupan syabu ini berawal dari kecurigaan petugas Beacukai melihat gelagat pelaku. Setelah diperiksa dengan menggunakan alat metal detektor serta anjing pelacak, pelaku yang berusia 54 tahun ditangkap beserta barang bukti syabu. MI 12192 dari Singapur ke Bandung, seorang wanita warga negara Vietnam berdasarkan analisa intelijen, kemudian pemeriksaan kita terdeseksi bahwa yang bersambutan menyembunyikan 850 gram sabu yang ditaruh di pembalut wanita atau di selangkangannya. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata positif adalah sabu. Penggagalan penyelundupan narkoba bernilai 1,7 miliar rupiah ini, sama dengan keberhasilan menyelamatkan 6.000 jiwa bangsa dari narkoba. Sementara itu pelaku yang diindikasi merupakan jaringan narkoba internasional terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.